Makin parah kelakuan kadal gurun, postingan foto Jokowi pakai sorban putih, netizen, setan iblis dajjal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Itu seluas-luasnya. Berkali-kali Presiden menyampaikan secara resmi. Kritik itu adalah bagian yang terpenting untuk bisa baik dalam kapasitas beliau sebagai seorang pribadi, sebagai Presiden maupun kepada pemerintahan untuk melakukan evaluasi. Jadi memang kita sebar-sebarin aja pokoknya yang berita-berita hoak Pak Jokowi PKI, berita hoak Pak Jokowi itu orang Tionghoa, itu kita sebar-sebarin. Pada saat mau pencoblosar kita bagikan majalah obor, koran-koran obor itu. Bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu, hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian, terus membanjiri, baik kepada pribadinya, Insinyur Haji Jokowi Dodo, maupun kepada dirinya, sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang aneh menurut saya, kebanyakan orang-orang yang menghina beliau, ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Seorang netizen di media sosial bernama Alyah, memosting foto Presiden Jokowi yang tampak memakai sorban putih. Selain itu, ia juga membagikan foto Aho dan Erick Thohir mengenakan kopiah hitam. Foto Presiden Jokowi pakai sorban putih itu diunggah netizen tersebut lewat media sosial Twitter, at Alyah 5372 Alyah, seperti dilihat pada Senin 20 Juni 2022. Selain foto Jokowi, netizen itu juga membagikan foto komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahaya Pernama atau Akrep di Sapa Aho, yang tampak mengenakan kopiah hitam. Tak hanya Aho, si netizen juga memposting foto Menteri BUMN, Erick Thohir, yang juga tampak memakai pakaian muslim dan kopiah hitam. Sementara dalam narasi unggahannya, netizen Alyah menyindir keras Presiden Jokowi, beserta para tokoh itu dengan sebutan bangke hidup islami. Menurutnya, Jokowi beserta Aho dan Erick Thohir berpenampilan Islam, hanya jika dekat-dekat pemilu saja. Namun, kata si netizen, kalau sudah jadi presiden, mereka akan bengis kepada rakyat Indonesia, seperti setan, iblis, dajal, jin ifrit fir'aun. Tak sampai di situ, netizen pun juga menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan Bajing An. Tak sampai di situ, netizen pun juga menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan Bajing An Tengi, dan menuding mantan wali kota Solo itu beserta Aho dan Erick Thohir sebagai gerombolan PKI komunis. Beginilah gambaran kebencian barisan sakit hati dari pemerintahan Jokowi. Mereka menfitnah, mengumbar cacimakian, dan propaganda untuk memecah belah bangsanya sendiri. Saya kira orang-orang semacam Alyah adalah sosok yang munafik. Kewarasan mereka hilang, dan tak mampu membendung kebenciannya yang begitu mendalam. Sampai-sampai, tak hentinya memainkan narasi Jokowi adalah antek PKI. Entahlah apa yang telah merasuki mudrun. Bukan barang baru lagi bagi Jokowi dan pemerintah soal isu krusial di atas, antek Cina, anti-Islam, dan kebangkitan PKI. Propaganda pun hembus dilakukan oleh segerombolan orang yang menggering mindset masyarakat ke arah tiga isu krusial tersebut. Berbagai cara dan modus operandinya pun bermacam-macam, dengan berbagai dalil, tujuannya cuma satu, menjatuhkan Presiden Jokowi dari tampuk pemerintahan. Gejala atau fenomena ini pernah terkuak sebelumnya, di mana orang yang mengaku dirinya sebagai Lanyala Mataliti, yang sebelumnya sempat mengaku ikut menyebarkan isu pertahanan Presiden Jokowi Dodo sebagai aktivis PKI. Lanyala sendiri telah mengembuskan berbagai isu negatif lainnya tentang Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Ia juga mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan obor rakyat. Media propaganda yang merugikan Jokowi. Ia mengaku gelap mata saat melakukannya. Hingga kini dia menyesal dan bertobat. Tapi ya, kelompok-kelompok tukang nyinyir seperti mereka pun tidak akan ada habisnya, walau hari kiamat tiba. Sosok seperti mereka tak kehabisan cara dengan memutar otak, membangkitkan kembali propaganda anti-Islam, antek Cina, dan kebangkitan PKI yang disematkan kepada Jokowi. Karena tujuan mereka jelas, ingin menggiring dan mencuci otak publik dengan stigmatisasi atau stempel dosa kepada pemerintahan Jokowi. Inilah gerakan di mana Jokowi memang selalu ditekan dari berbagai sisi. Tidak ada satupun amunisi yang bisa dipergunakan, selain tiga isu krusial penuh kebohongan itu. Simpelnya, Jokowi terlalu sulit dicari kelemahannya. Koruptor bukan, atau akhlaknya buruk dalam kehidupan masyarakat juga bukan. Selain celah fitnah dan hoax pun, jadi taruhan kelompok nyinyir untuk menjatuhkannya. Kita fair sajalah ya, kalau Jokowi memang cukup kuat untuk ditandingi. Kejujuran dan etos kerjanya yang tinggi membuat masyarakat jatuh hati. Bukan karena hanya tampilannya yang deso atau sederhana, melainkan cara kepemimpinannya dan target kerjanya yang sudah dirasakan publik, terutama bagian infrastruktur. La Orma Sebelah bisa apa coba? Bagaimana menurut Anda?